Bapak, Engkau segalanya bagi kami karena kami percaya bahwa Engkau menguasai hidup kami dan Engkau yang mengontrol hidup kami sehingga segala-galanya Engkau yang bertindak segalanya Engkau yang lakukan kami hanya menjalani hidup ini bagian dari kami tapi bagian dan lebih dari itu Tuhan yang bekerja terima kasih untuk semua karyamu terima kasih untuk semua kesempatan di sore hari ini ada banyak orang yang mereka sakit di rumah sakit ada banyak orang yang bermain-main dengan waktu ini ada banyak orang yang sedang berjalan tanpa tujuan banyak orang yang cerita tanpa mendengar firman Tuhan tapi kami mau dengarkan firmanmu berbicara melalui hamba kepada kami masing-masing agar kami dengarkan firman ini yang firmanmu yang keluar dari mulutmu dan firman ini yang menjadi manusia dan firman ini yang berbicara dan segala sesuatu diciptakan tapi itu firman yang berkuasa ini akan kami dengar berjalannya ibadah untuk waktu pendengaran firman Tuhan kami serahkan dari awal sampai akhir Tuhan sembunyikan hambamu di tempat sombat salibmu agar bukan hamba yang berbicara tetapi engkau sendiri berbicara melalui hambamu di sore hari ini terima kasih Yesus kami sebut firman Tuhan di sore hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa saya punya tema di renungan sore hari ini beralih kepada kekekalan beralih kalau beralih berarti fokusnya itu fokus seseorang itu misalnya dia fokusnya pertandingan pertandingan sore hari ini dia mau main bola misalnya poli atau kaki tapi dia beralih beralih dari main bola pergi ke ibadah misalnya ya itu beralih jadi seharusnya dia bisa pergi main bola tapi dia tiba-tiba alihkan ke ibadah jadi beralih kepada hal kekekalan kita buka di polose pasal 2 ayat 16 sampai ayat 23 polose 2 ayat 16 sampai 23 judul firman Tuhan atau perikop disini carilah perkara yang di atas saya mengajak kita baca satu-satu ayat jadi setiap kita dapat satu-satu ayat yang tidak dapat jangan kecewa ya kita baca satu-satu ayat saya baca ayat 16 dan seterusnya kita baca satu-satu polose pasal 2 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai harinya bulan baru ataupun hari sabat terima kasih ya sesuai dengan tema saya beralih kepada hal kekekalan kalau kita lihat dari yang bakal kita menetapkan disini carilah perkara yang di atas perkara di atas ini berbicara tentang hal kekekalan dan kalau berbicara tentang hal kekekalan hal yang tidak akan pernah hilang hal yang tidak akan pernah hilang itu apa yang bahkan kita belum pernah lihat yang tidak akan pernah hilang firman Tuhan apa lagi roh kudus apa lagi alkitab firman Tuhan sama ya apa lagi selain yang setiap hari bahkan kita dengar yang tidak akan pernah hilang oke orang yang sudah bertobat apa lagi masih ada banyak sebenarnya masih banyak ya saya tolong saya akan menolong kalian karena kamu mungkin belum dengar atau belum pernah dengar tapi seperti ini yang tidak akan pernah hilang hal kekekalan itu selain firman Tuhan selain orang percaya selain malaikat yang berikutnya adalah surga dan neraka itu sesuatu yang tidak akan pernah hilang itu kekal tapi disini firman Tuhan bilang cari neraka atau cari surga cari surga jadi surga itu tidak akan pernah hilang ya itu tidak akan pernah hilang itu kekal kekal itu berarti tidak ada ujungnya kita mau cari ke timur, ke selatan, ke utara tidak ada ujungnya surga itu makanya firman Tuhan berkata cari perkara yang di atas di atas itu apa kita bingung bisa bertanya di atas itu apa langit kah atau angkasakah atau apa maksud firman Tuhan ini tapi ternyata sesuatu yang tidak akan pernah hilang kalau tadi ada berbicara tentang makanan kemudian peraturan kemudian ada minuman mengenai hari atau hari sabat dan bulan baru dan segala macam ini tentu akan hilang itu cepat akan hilang tapi yang tidak akan pernah hilang kekekalan itu adalah surga dan itu surga itu pun kita tidak pergi sembarang jadi kita bilang begini misalnya ah surga itu tidak akan pernah hilang jadi saya pergi saja atau saya akan langsung pergi ke surga tapi untuk ke surga harus ada sesuatu apa itu percaya Yesus itu satu hal yang seperti jembatan ya misalnya kita tidak bisa lewat kali tapi ada jembatan kita bisa lewat ya kalau kali-kali mungkin bisa lewat tapi kali nalca itu tidak bisa lewat ya kita injak saja sudah hanya satu kali nah seperti itu jadi kita mau ke surga itu hanya percaya Yesus ke surga jadi kita harus punya usaha harus punya usaha misalnya seperti ini ah saya tidak perlu cukup cukup saya tahu surga cukup saya tahu Yesus cukup saya tahu hari ibadah hari minggu itu hari ibadah hari lain saya tahu itu hari saya lakukan aktivitas kalau seperti itu bagaimana kita memastikan kita mau punya jembatan atau punya apa jaminan untuk masuk surga kemudian kalau percaya itu berbicara tentang iman ya iman misalnya kita beriman kalau ada surga siapa yang disini pernah lihat surga ada saya pernah lihat tapi dalam mimpi kita tidak pernah lihat tapi kita percaya ada surga atau tidak ada ya itu iman kita tidak melihat tapi kita sudah percaya misalnya Yesus Yesus ada yang tidak pernah lihat tidak ada ya tidak pernah lihat tapi kita percaya Yesus itu ada itu kita beriman jadi iman itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat tapi kita bisa percaya kalau Thomas itu tidak Thomas itu dia bilang begini saya harus kasih masuk apa saya punya jari ini di dalam lambung yang ditikam ya itu baru saya akan percaya atau bekas paku yang di tangan itu saya kasih masuk sapu jari ini baru saya akan percaya Thomas dia bilang begitu baru Yesus dia bilang begini Yesus setelah menampakkan diri ya kah kau kasih masuk kopu jari sekarang supaya kau bisa percaya dia bilang setelah itu Yesus bilang begini berbahagia lah Thomas kau memang kau sudah lihat saya kau kasih masuk sapu apa bekas ini paku kau kasih masuk kopu jari kau bisa lihat saya kau bisa percaya saya tapi yang lain berbahagia mereka yang tidak pernah lihat saya tapi bisa percaya itu yang firman Tuhan bilang berbahagia berbahagia kata lain itu diberkati jadi diberkatilah mereka yang tidak pernah lihat saya tapi bisa percaya saya ini kata-kata Yesus ya jadi kita tidak pernah lihat tapi kita percaya kita termasuk orang-orang yang diberkati orang-orang yang berbahagia kita harus bersuka cita karena apa karena kita tidak pernah lihat Yesus dengan mata kita tapi kita bisa percaya itu sesuatu yang kita bisa suka cita tersendiri tanpa orang kasih kita sesuatu hadiah, tapi kita suka cita sendiri, senyum-senyum sendiri walaupun tanpa lihat HP, kadang-kadang biasanya orang lihat HP baru bisa senyum-senyum kadang lihat orang atau lihat hadiah itu baru bisa senyum tapi berbahagia kalau kita punya Yesus yang tidak pernah kita lihat tapi kita bisa percaya, itu sungguh sesuatu yang seharusnya kita berbahagia sehingga bagian pertama, orang yang beralih kehidupannya kepada Kristus hal kekekalan, yang pertama di ayat 16 itu, saya akan baca sekali lagi, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu, mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari sabat jadi orang yang beralih hidup kepada hal kekekalan, kepada Yesus Kristus kepada surga, itu tidak memusingkan diri dengan hal-hal jasmani ya, bukan berarti kita tidak bisa makan atau kita tidak perlu makan tetapi yang paling utama seperti Matius Pasal 6, 33 ada yang hafal Matius Pasal 6, 33 tetapi, kerajaan ala dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu jadi firman Tuhan bilang, kalau kau cari Yesus kalau kau cari firman Tuhan semua akan datang ke kau maksudnya begitu kalau kata-kata kita ya bahasa-bahasa Papua atau lokat Papua maksudnya begitu jadi kita cari firman Tuhan saja cari Yesus saja yang lain akan kejar bukan kita yang kejar-kejar berkat tapi berkat yang akan kejar-kejar kita tinggal jalan saja ke depan nanti berkat akan kejar dari belakang itu maksud firman Tuhan seperti itu bukan berarti kita tidak perlu kerja keras misalnya kita tidak perlu kerja kebun atau kita tidak perlu jualan-jualan kita perlu tapi kan semua berkat yang kita dapat dari usaha dari jualan itu pun semua berkat Tuhan itu semua berasal dari Tuhan sehingga orang yang beralih hidupnya kepada Yesus Kristus fokus utamanya adalah firman Tuhan dan hal kekekalan sehingga bebas dari segala sesuatu jadi bagian pertama yang saya sampaikan adalah bebas dari hal-hal jasmani hal-hal jasmani bebas bukan berarti lepas tanggung jawab ah saya tidak perlu makan makanan karena saya bisa hidup sampai Yesus datang pun saya bisa hidup tanpa makan ada bisa atau tidak tidak bisa ya kalau kita tunggu Yesus saja tidak makan tunggu sampai Yesus mau datang sampai kita tunggu-tunggu sebelum Yesus kita sudah mati ya karena kita tunggu-tunggu tidak makan sampai kita tunggu Yesus bisa terjadi sehingga kita boleh cari makan kita cari usaha kita boleh jualan kita boleh pergi ke kebun dan segala macam kita boleh lakukan tapi utama sekali adalah firman Tuhan dan hal kekekalan yang tidak akan pernah hilang jadi bebas dari segala ikatan sebelum melakukan segala sesuatu utamakan Tuhan ya misalnya sebelum kita keluar kita harus berdoa baca firman Tuhan dan keluar itu kita sudah bebas dari hal yang lain ya seringkali kita lupa ya kita lupa langsung bangun tidur masih mata masih ini kita sudah di pintu sana ya kadang-kadang itu hal itu terjadi tapi firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kita untuk kita mengutamakan firman Tuhan hal jangan firman Tuhan bilang jangan kamu pusingkan diri dengan makanan dan hal segala macam bukan berarti tadi saya sudah jelaskan tapi kita perlu makan perlu segala sesuatu tapi nomor satu adalah firman Tuhan maksudnya begitu oke itu bagian pertama kemudian bagian kedua di ayat 18 disini saya berikan poin kedua adalah menjadi pemenang di ayat 18 punya firman Tuhan seperti ini janganlah kamu biarkan kemenanganmu ditinggalkan digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi ya jadi kemenangan kita pada sesungguhnya adalah Yesus Kristus sudah menang dan Yesus berkata setelah Yesus mati di kayu selip sebelum mengakhiri nafasnya dia berkata sudah selesai itu kemenangan ya itu pesta kemenangan yang luar biasa satu kemenangan yang sangat luar biasa tapi seringkali kita melibirkan waktu Yesus lahir ya Yesus lahir nanti Natal itu pestanya sungguh luar biasa nanti Natal ibadah disini Natal persekutuan Natal jemat belum lagi Natal kampus Natal sekolah dan segala macam banyak Natal kita lakukan di bulan Desember tapi kita juga meremehkan hal ini kemenangan ini waktu Yesus mati itu satu pesta yang sebenarnya luar biasa karena apa Yesus mengalahkan segala maut itu di atas kayu salib itu satu pesta yang sebenarnya kita bisa melebihi dari Natal ya bukan berarti kita salah tapi karena itu kita lihat dari pesta Yesus lakukan kemenangan yang sangat luar biasa jadi Yesus mati di kayu salib dan Yesus berkata sudah selesai itu kata yang sangat besar sekali sudah selesai sudah selesai ini kata yang kalau kita buka apa saja yang Yesus selesaikan sebenarnya dunia ini Yesus selesaikan maksudnya begitu jadi kalau dunia ini sangat besar ya Yesus selesaikan dosa Yesus selesaikan masalah Yesus selesaikan segala kutub dan banyak lainnya jadi kemenangan itu Yesus sudah menang dan kemenangan itu berikan kepada kita Yesus sudah menang tapi kita apakah kita akan menang atau tidak karena firman Tuhan berkata disini jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang lain ini ini orang lain ini siapa yang jelasannya adalah orang yang berpura-pura menyembah kepada malaikat dan orang-orang yang mengaku diri anak Tuhan orang yang mengaku diri saya pengikut Kristus atau malaikat atau dan segala macam ada banyak ajaran akan datang seperti Paulus jelaskan kepada jemaat di Kolose karena jemaat Kolose mengalami kemenangan Yesus mereka menerima Yesus Tuhan dan Juru Selama itu satu kemenangan jadi apabila kalau kita sudah menerima Yesus kita adalah orang-orang yang kemenangan kita sudah menang Iblis kalah tapi kalau kita belum percaya Yesus kita orang kalah Iblis memenang ya sebaliknya orang yang sudah percaya Yesus kita menang Iblis kalah karena kemenangan itu apabila kita sudah dimetraikan metrainya apa? metra yang biasa tanda tangan-tanda tangan itu atau apa? metrai roh kudus ya roh kudus itu metrai metraikan oleh roh kudus kita dimetraikan oleh roh kudus kalau kita percaya Yesus kita menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat kita dimetraikan oleh Yesus kalau sudah orang tanda tangan di atas metrai itu tidak bisa dikanggung-kugat misalnya kalau sekarang itu daftar sekolah itu harus orang tua buat surat pernyataan apabila saya tidak terima di sekolah ini maka saya tidak akan pernah datang protes-protes disini lagi tanda tangan di atas metrai tiba-tiba kita tes hasil kita tidak lolos kita bisa pergi protes atau tidak? tidak bisa karena masa kita sudah tanda tangan di atas metrai 6 ribu kita mau protes sudah ada hukumnya sehingga kalau kita sudah dimetraikan oleh roh kudus orang-orang yang tadi yang mengaku pura-pura menyembah malaikat mereka mau protes dengan kita atau termasuk iblis tidak bisa karena apa? kita milik Tuhan dan kita disebut orang-orang yang menang ya kita lebih daripada pemenang karena apa? karena iblis sesungguhnya Yesus sudah mengalahkan tapi bukan berarti karena Yesus sudah menang jadi saya hidup biasa-biasa saja saya hidup sant-sant saja saya iblis tidak akan ganggu saya saya hidup saya nyaman ya tidak bisa iblis juga sedang bekerja bekerja apa? untuk apa? tadi mau bawa kekekalan ke yang satu yang satu itu Tuhan punya yang satu di iblis punya yang satu yang iblis punya siapa? neraka iblis juga tidak mau manusia kosong di neraka sebenarnya Yesus atau neraka itu iblis punya tapi manusia juga mau ya betul kan tidak? manusia juga mau di neraka betul yang yang tidak percaya itu kan mau karena mau di neraka jadi tidak percaya kalau mau surga berarti dan menjadi orang yang pemenang itu bagian kedua bagian terakhir orang yang hidupnya beralih kepada hal kekekalan itu bebas dari roror dunia di ayat 20 apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roror dunia mengapa kamu melakukan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini ingat bagian terakhir seolah-olah kami masuk kamu masih hidup di dunia ini berarti kita sudah ke surga tidak? belum ya tapi kenapa Paulus dia bicara kata-kata ini karena firman Tuhan bilang kamu di dunia itu hanya selamanya kah atau numpang kita di dunia ini hanya numpang numpang itu seperti kalau saya ambil contoh yang lain-lain itu tidak ini misalnya saya datang ke asrama di sini misalnya saya datang ke asrama saya orang di luar tapi sementara saya numpang di sini untuk misalnya saya datang dari Jakarta saya numpang di sini untuk mau berangkat ke Wamena jadi tempat tinggal saya di Wamena tapi saya numpang di sini ya numpang seperti itu kita jadi kita di dunia ini tidak kekal tidak selamanya tapi kita sementara numpang saja numpang dan kita akan pergi dan kita punya tempat kekekalan itu di surga dan tempat tinggal untuk hidup selama-lamanya itu hanya di surga tidak ada di dunia ini dan bukan di tempat lain tapi hanya di surga kalau seperti itu bagaimana kita harus bebas bebas itu bebas dari segala ikatan bebas dari segala pegangan bebas dari segala macam rupa-rupa dunia di sini pembantuan bilang roro dunia roro dunia itu seperti apa roro dunia itu terlalu banyak kalau kita mau sebutkan misalnya satu satu hal misalnya misalnya hari ini kita kita sudah kasih informasi akan ibadah tapi kita dipersibuk dengan hal satu hal misalnya saya pergi ke ada tugas ini besok ujian jadi saya harus pergi kerja tugas saya tinggalkan ibadah itu roro dunia kita sebenarnya mau ibadah tapi kita diikat dengan tugas di sekolah lagi padahal kalau kita sudah atur waktu baik misalnya kita pagi bisa kerja tugas berarti sore bisa kita ibadah tapi karena pagi tadi kita tidak atur waktu kita main-main kita duduk cerita-cerita main facebook atau yang lain sehingga sore baru kita pergi kerja tugas itu kita tidak atur waktu sehingga kita diikat oleh roro dunia ada banyak roro dunia sebenarnya halal sepele tapi itu yang mengikat kalau paci dunia ini kalau ikat kita kita mau lepas dari ikatan itu susah sekali kita mau jalan tapi dia tarik-tarik kita dari belakang ini tarik bacu ini atau mungkin dia tapi yang ikat kita pakai tali tarik kita dari belakang jadi kita akhirnya kalah kita ikuti yuk mundur belakang sebenarnya kita mau maju jadi hidup kita ini kita boleh maju mundur satu langkah tapi maju seribu langkah jangan mundur seribu langkah maju satu langkah itu ketinggalan dan kita tidak bisa bebas dari segala kegiatan dunia ini memang dunia ini sangat kuat sekarang ini apalagi seperti yang tadi saya jelaskan saat mau dua syafat itu sekarang kita kehidupan baru new normal life jadi kehidupan baru semua online semua online semua internet sekarang kita mau manual-manual tidak bisa kita ada di jaman online dan itu sudah perubahan hidupnya seperti itu jadi seringkala kita memang terlalu santai tapi hidup ini atau dunia ini berubah dalam satu detik itu kira-kira seribu atau satu juta perubahan bisa jadi satu detik bisa satu juta perubahan karena kita biasa pikir santai biasa saja tapi sebenarnya di dalam itu teknologi ini mengatur bisa berubah segala sesuatu bisa berubah dan sedang berubah seperti itu tapi sebenarnya kita orang-orang yang ketinggalan zaman sekali kita tapi bukan berarti kita harus dibawa oleh arus-arus seperti itu tapi kita harus bijak dalam hal misalnya kalau dunia seperti ini kalau kita tidak bijak menggunakan misalnya HP itu bisa mempengaruhi karena kita duduk saja segala sesuatu bisa lihat entah itu hal baik hal buruk di dalam HP ini kita pegang saja begini orang tidak lihat kiri-kanan tapi kita saja lihat segala sesuatu kita bisa lihat ya pegang HP begini saja itu namanya perubahan zaman itu sekarang menuntut seperti itu hingga kalau kita tidak bijak dalam hal ini kita tidak bisa bebas bisa ikat kita misalnya pegang HP saja bisa 2, 3, sampai 5 jam 10 jam bisa taruh mata di HP saja bisa seperti itu kalau tidak bijak tidak mengatur waktu baik untuk media-media sekarang jadi ini bisa mempengaruhi HP bisa ikat kita laptop bisa ikat kita segala sesuatu bisa ikat kita dan akhirnya kita lupa Tuhan bisa dan banyak seperti itu misalnya di negara-negara besar ada hamba Tuhan satu dari Korea Selatan dia sebenarnya mau belajar bahasa Indonesia dia masih muda tapi dia pendeta jadi dia bilang kita di Korea sana itu kita segala sesuatu apalagi Tuhan mau bilang ini keluarga saja tidak tahu dia bilang begitu apalagi Tuhan itu siapa karena semua orang punya segala sesuatu semua orang menghabiskan waktu dengan usaha menghabiskan waktu dengan segala sesuatu keluar lain-lain sehingga orang tidak sibuk dengan Tuhan Tuhan itu apa kalau kita bicara Injil apa yang kamu bicara Yesus itu siapa orang bisa tanya kita karena apa mereka sudah tidak butuh Tuhan lagi mereka bilang Tuhan itu siapa kita punya usaha kita punya uang kita punya apartemen kita punya rumah segala sesuatu mewah untuk apa kita cari Tuhan mereka bilang begitu kita bersyukur karena kita sederhana kita bisa percaya Yesus kita orang sederhana kita miskin tapi kita bisa percaya Yesus itu kita berbahagia seperti yang tadi saya katakan tidak melihat Yesus tapi kita percaya itu sungguh sesuatu yang harus kita bahagia bahagia tanpa segala sesuatu hanya karena percaya Yesus saja jadi hal-hal seperti ini bisa mengikat kita sehingga kita kalau kita sekarang kita sudah ada di kota sehingga kita bijak menggunakan media dan segala macam bukan hanya satu hal semua hal supaya bukan dia yang mengikat kita tapi kita yang ngikat kalau kita yang ngikat dia kita bisa atur waktu tapi kalau dia yang ngikat kita kita mau buat atur waktu tidak bisa karena hanya ini yang bisa kendalikan kita jadi kita pegang itu sampai seharian bisa habis kuat waktu hanya ikatan-ikatan itu dan kita tidak bisa bebas dari roro dunia padahal orang yang sudah percaya mau beralih kepada Yesus Kristus harus bebas dari roro dunia segala ikatan dunia ya sehingga firman Tuhan tema yang saya berikan di sore hari ini adalah beralih kepada hal kekekalan dan kehidupan orang-orang yang beralih kepada hal kekekalan yang pertama adalah bebas dari hal-hal jasmani di bagian pertama kedua menjadi pemenang dan bagian terakhir di ayat 20 bebas dari hal-hal dunia atau hal-hal roro jahat di dunia karena kita sementara numpang di dunia ini mari kita berdoa terima kasih Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan baru saja hambamu berhenti berbicara dan berbicara kepada kami masing-masing agar firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam setiap kehidupan kami terpucilah Inko Yesus kekal sampai selama-lamanya amin